Pernahkah kamu bertanya, apa sih alasan utama dari bangsa-bangsa barat sampai pergi belayar ke seluruh dunia? Bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa sendiri demi mengarungi samudera yang terkenal ganas dan terkenal dipenuhi bajak laut? Salah satu alasannya adalah karena di abad ke-13, peta dunia masih belum seperti sekarang. Ada begitu banyak wilayah yang masih terselubung. Jalur sutra yang menghubungkan antara Eropa dan Asia masih didominasi oleh jalur darat yang nantinya harus lewat wilayah Timur Tengah. Hal ini tentu membuat kota-kota yang dilewati jalur sutra menjadi kaya dan makmur. Namun semua ini berubah saat kesultanan Turki bangkit dan perlahan namun pasti, mereka berhasil menguasai satu persatu wilayah di Asia Minor dan daerah Balkan. Bahkan kota Konstantinopel, kota yang menjadi ibu kota Romawi Timur, akhirnya jatuh di bawah kekuasaan kesultanan Turki. Setelah merubah Konstantinopel menjadi Istanbul dan menguasai jalur-jalur perdagangan di Asia Minor, kesultanan Turki juga memperkenalkan serangkaian pajak baru khususnya untuk komunitas-komunitas dari Asia. Hal ini membuat Turki menjadi sangat kaya dan memampukan mereka untuk mengadu sesama negara Eropa sambil menawarkan tarif pajak yang jauh lebih rendah bagi negara-negara Eropa yang tunduk kepada kepentingan geopolitik kesultanan Turki. Sedikit yang mampu memahami bahwa kebijakan pajak ini memang mengantarkan Turki menuju kejayaannya. Tapi dalam jangka panjang, membuat Turki harus kalah dibandingkan bangsa-bangsa Eropa yang karena harganya terlalu mahal, akhirnya nekat pergi mencari rute lain ke Asia melalui jalur laut. Makanya gak heran, muncul para petualang baru Eropa yang berani mengambil resiko menemukan rute terdekat menuju Asia lewat jalur laut. Tidak lupa, para petualang yang mayoritas berasal dari wilayah Spanyol dan Portugal ini ikut membawa misi spesial majikannya, yaitu apa yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Para pelaut berangkat demi tujuan yang mirip-mirip, yaitu jadi yang pertama menemukan rute menuju Asia dan pensiun dalam kekayaan. Bagaimanakah kisah perjalanannya? Apakah para pelaut ini akan mewujudkan mimpinya? Sebelum menemukan jalur laut ke Asia, hanya ada satu cara bagi masyarakat Eropa untuk berdagang dengan masyarakat Asia, yaitu lewat jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Alhasil, kota-kota yang dilewati kegiatan ekonomi Eropa-Asia menjadi sangatlah kaya. Namun tidak ada kota yang lebih kaya dan makmur dari kota Konstantinopel, yang sekarang ini dikenal dengan nama Istanbul. Konstantinopel sudah lama menjadi ibu kota kekasaran Permali Timur. Kota ini sangat penting dan berpengaruh di sejarah Eropa, bahkan bisa dibilang menjadi gerbang yang dipakai oleh para pedagang Eropa untuk memulai perjalanan ke benua Asia, mencari komunitas-komunitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa, misalnya seperti rempah-rempah. Kota Konstantinopel, yang dipimpin oleh Konstantinus XI, berhasil ditaklukan Kesultanan Turki Utsmani di bawah Sultan Med II. Sadar akan betapa kaya dan pentingnya jalur sutra, para penguasa Turki memperlakukan pajak yang tinggi buat para pedagang Eropa yang ingin memperoleh komunitas-komunitas made in Asia. Hal ini mempersulit akses jalur sutra, membuat komunitas Asia menjadi barang langka dan harganya sangat melambung. Di sisi lain, Turki memakai keuntungan perdagangan dan pajak tersebut untuk membangun negaranya di berbagai bidang. Turki juga termasuk negara yang paling toleran di jaman tersebut, jika dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Kenyataan ini membuat banyak talenta berbondong-bondong ingin pergi dan mengabdiri Turki karena bayaran yang ditawarkan sangatlah tinggi. Iyalah, orang Turki punya duit seabrek-abrek. Merespon hal tersebut, negara-negara Eropa malah terbagi menjadi dua. Ada yang tunduk kepada Turki sambil mengincar benefitnya, ada juga yang memutuskan untuk perang melawan Turki. Seperti yang dilakukan oleh Republik Genoa dan Republik Venesia. Namun ada juga negara seperti Spanyol dan Portugal, yang selain perang melawan Turki, juga mengirimkan pelaut-pelautnya yang berjiwa petualang untuk pergi berlayar mencari rute lainnya menuju Asia. Tidak seperti saat ini, bagi orang-orang yang saat itu pergi berlayar menuju satu arah adalah keputusan yang sangat berani. Loh kok gitu? Karena mayoritas orang-orang Eropa masih percaya bahwa bumi itu datar. Dan kalau berlayar ke satu arah terus, apa nggak takut nanti di satu titik kapalnya jatuh ke jurang yang tak berdasar yang mengantar para awaknya menuju neraka Jahanam? Untungnya saat itu revolusi astronomi sedang terjadi. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo Galilei, dan sebagainya, mempopularkan sebuah konsep bahwa bumi itu bulat, dan mataharilah yang dikelilingin sama bumi bukan sebaliknya. Jadi, kalau hari ini ada yang masih percaya bahwa bumi itu datar, berarti doi kalah sama dua tokoh ini. Para penganut konsep revolusioner ini menjadi orang-orang yang paling berani menawarkan dirinya kepada penguasa untuk memimpin ekspedisi yang berpotensi membawa keuntungan besar bagi para sponsornya. Hubungan mereka menyerupai para pemimpin startup jaman now dan para investornya. Para petualang dituntut menghasilkan growth yang sangat tinggi sebagai ganti investasi yang diberikan oleh sponsornya. Hal ini memancing persaingan antar negara-negara Eropa. Para pengangguran mulai merasa jika pelaut menawarkan petualangan dan kesempatan untuk menjet kaya. Terlebih di masa itu, negara-negara Eropa sedang berlomba-lomba mencari rute menuju Asia atau wilayah-wilayah baru untuk mereka kuasai. Mahalnya rempah-rempah juga memaksa penguasa Spanyol membiayai para petualang untuk mengarungi lautan mencari asal rempah-rempah Asia. Tidak heran, jika di kemudian hari di antara negara-negara Eropa, Spanyol dan Portugis menjadi negara terdepan dalam mengirim para penjelajahnya untuk mencari daerah asal dari rempah-rempah. Lalu, mengapa keduanya bisa menuju pusat? Ada beberapa alasan. Namun yang jelas, ini karena keduanya menguasai kemampuan navigasi dan memiliki armada laut yang sangat maju jika dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Masalahnya kemajuan ini menyebabkan trivialitas keduanya menjadi sangat panas. Bahkan tokoh agama katolik saat itu sampai turun tangan buat mendamaikan. Tokoh itu adalah Paus Alexander VI, yang ngeluarin perintah untuk membagi dunia ini kepada dua negara tersebut, di mana Spanyol mendapatkan bagian barat dan Portugis mendapatkan bagian timur. Dalam sejarah, adanya intervensi dari sang Paus akan diresmikan dalam sebuah perjanjian yang akan membagi rutup layaran dari kedua negara. Nama resmi dari perjanjian itu adalah Perjanjian Tordesilas. Efek perjanjian itu makin terasa, rute eksplorasi Spanyol cenderung ke arah barat, sedangkan rute eksplorasi Portugis cenderung ke arah timur. Dengan adanya perjanjian Tordesilas, semakin banyak para pelawat yang mencari sponsor untuk mendukungnya melakukan penjelajahan. Penjelajah yang paling terkenal mungkin adalah Christopher Columbus. Dia mengajukan proposal kepada para penguasa Spanyol, dengan target mencari wilayah penghasil rempah-rempah di Asia. Columbus mendapatkan sponsor dari Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Untuk itu, ia diberikan gelar Admiral of the Ocean Sea dan menjadi komandan tiga kapal di eksplorasi pertamanya pada 3 Agustus 14 dan 22. Kapal pertama berjenis karak bernama Santa Maria, yang dimiliki dan juga dipimpin oleh Juan de la Cosa. Kapal ini langsung di bawah komando Columbus dan merupakan kapal terbesar dalam eksplorasi ini. Sedangkan dua sisanya adalah kapal yang berjenis karak juga, namun ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan Santa Maria. Dua kapal ini dipimpin kakak beradik Martin Alonso Pinzon yang memimpin kapal Pinta dan Vicente Yanes Pinzon yang memimpin kapal Mina. Di perjalanan, Columbus sempat rehat sejenak di Kepulauan Canary dengan tujuan untuk mengisi berbagai perbekalan. Setelah itu, ia memutuskan untuk menunjukkan perjalanan. Columbus dan awak kapalnya bisa dibilang mempertaruhkan semuanya dalam ekspedisi tersebut. Siapa yang bisa menjamin ekspedisi tersebut akan sukses? Syukur-syukur mereka bisa kembali hidup-hidup. Dalam perjalanan yang seakan gak ada ujungnya, di mana jauh memandang cuma ada ombak dan lautan, bisa diwayangkan bagaimana stresnya awak-awak kapal. Bahkan Columbus sendiri pasti juga stres. Gak heran kalau di catatan-catatan mereka, sampai ada makhluk-makhluk mistis yang katanya mereka lihat. Padahal sebenarnya, itu gak lebih dari ilusi dan imajinasinya. Lima minggu di lautan lepas, pada tanggal 11 Oktober jam 2 pagi, akhirnya salah satu penginta di kapal tersebut berkata bahwa ia melihat siluet daratan. Daratan itu kemudian diberi nama San Salvador, yang hari ini menjadi ibu kota negara Bahama. Mengira mereka sudah sampai ke India, rombongan Columbus menyambut suku-suku asli ini dengan sebutan Los Indios. Hanya saja, mereka agak kecewa. Mana mungkin negara-negara Asia yang katanya maju dan kaya, outfitnya kok kayak orang primitif, kan katanya kaya. Untung aja waktu itu, seprimitif-primitifnya suku-suku asli ini, mereka memiliki emas dan mau menukarnya dengan apapun, yang diberikan oleh Columbus. Masalahnya, saat mencapai Hispaniola, kapal utama Santa Maria malah haram akibat diterjang badai. Kemandu kapal berpindah ke kapal yang bernama Nina, di mana di kapal inilah Columbus dan awak-awaknya kembali ke Spanyol di tanggal 15 Maret 1493. Keberhasilan, Spanyol menemukan A Whole New World tentu membuat kerajaan Portugis kebakaran jenggot. Setelah pelayaran pertama Portugis yang dilakukan oleh Bartholomius Dias dianggap gagal, Raja Portugis Yohanes III memerintahkan Vasco de Gama pergi berlayar untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. 8 Juli 1497, dirinya memimpin empat kapal yang membawa 170 awak. Dalam penjelajahannya, Degama juga ditemani oleh adiknya. Mereka memutuskan melakukan pelayaran pertamanya dari pelabuhan utama Portugis, yaitu Kaut Pagisboa. Rumpangan ekspedisi ini terdiri dari empat kapal. Kapal yang pertama adalah Sao Gabriel, yang dipimpin langsung di bawah Vasco de Gama. Berat kapal ini mencapai sekitar 178 ton, panjangnya sekitar 27 meter, lebarnya sekitar 8,5 meter, lambung kapalnya 2,3 meter, dan layarnya membentang sekitar 372 meter persegi. Kapal yang kedua adalah Sao Rafael. Kapal ini dipimpin oleh saudaranya sendiri, yaitu Paulo de Gama, dan kapal ini. memiliki karakteristik yang menyerupai kapal Sao Gabriel sebelumnya. Kapal ketiga adalah Kapal Elberio, yang sedikit lebih kecil dari kapal lainnya. Dan kapal keempat adalah kapal penyimpanan yang namunnya tidak diketahui, yang dipimpin oleh Goncalo Nunes. Kapal ini sempat tersesat di dekat Teluk Sao Bras, di sepanjang pantai Barat Afrika. Rute perjalanan Vasco de Gama mengikuti jalur yang sebelumnya ditempuh oleh Bartolomeu Dias, yaitu menyusuri pantai Barat Benua Afrika, dan berlabuh sebentar di Kepulauan Cape Verde untuk selanjutnya berlayar di lautan terbuka. Bedanya, kali ini para pelaut Portugis merasa dirinya jauh lebih siap, karena sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Di bulan November, cuaca di sekitar Afrika Selatan tidak mendukung, yang mengecepatkan mereka terpaksa berlabuh di Tanjung Harapan hingga 22 November 1497. Tiga hari kemudian, de Gama berlabuh di Teluk Mosel. Di sana, mereka memasang sebuah patok padrau sebagai bukti bahwa tempat itu menjadi wilayah yang ditemukan oleh bangsa Portugis. 25 Januari 1498, mereka sampai di sungai Kualimane, yang mereka sebut Rio Dosbon Sinais, yang berada di negara Mozambik. Saat itu, banyak ala kapal yang mengerita penyakit kubis, sehingga terpaksa mereka harus beristirahat selama kurang lagi satu bulan. 2 Maret 1498, permangan ini bertemu dan melakukan perdagangan dengan orang-orang Arab. Dirinya yang tahu, bahwa empat kapal yang dibawa orang-orang Arab membawa banyak sekali muhtar emas, permata dan rempah, hanya membuat kesalahan bergama menemukan wilayah India lebih tinggi lagi. Selain berdagang di Mozambik, akibat takut penduduk lokal yang menolak katolik, ia berpura-pura menyamar sebagai muslim. Saat bergama akan melanjutkan pelayaran, sang Sultan Mozambik mengirim dua pemandu untuk menuntun pelayaran perombongan bergama. Kebetulan pemandu tersebut mengetahui rute ke Kaliput yang berada di India. Akan tetapi, salah satu pemandu langsung memutuskan pergi saat mengetahui yang sebenarnya bahwa mereka saat itu sedang berada di kapal eksklusi yang awak-awaknya terdiri dari orang Katolik Portugis. Setelah kurang lebih dua bulan lamanya mengarungi lautan, rempahkan Portugis akhirnya berhasil sampai ke sekitar Laut Kaliput. Ia berlabuh di pelabuhan Kaliput pada tanggal 20 Mei dan langsung menancapkan Fatok Padrau sebagai bukti kalau merekalah yang pertama kali mencapai India. Dalam kedatangan pertamanya di India, Fasco de Gama kurang disambut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perselisihan antara dirinya dengan Zamorin, sang penguasa lokal di Kaliput. Hal ini terjadi karena permasalahan barang yang diberikan oleh rempahkan Portugis dianggap tidak terlalu berharga bagi sepenguasa lokal. Di sana, mereka berusaha mengumpulkan barang-barang yang dianggap akan laku di pasar Eropa. Rombongan berencana kembalik Portugis tapi kurangnya pemahaman akan cuaca lokal membuat mereka harus mengarungi lautan lebih lama di Laut Aram di mana mereka terpaksa harus berlayar kurang lebih selama 3 bulan. Dalam perjalanan pulang, banyak sekali awak kapal yang meninggal karena penyakit Pudis. Kematian tersebut membuat jumlah personil kapal menjadi sangat terbatas. Menghadapi masalah ini, de Gama mengambil keputusan drastis yang memerintahkan kapal sawah Rafael untuk ditenggelamkan dan awaknya akan dibagi di antara kapal sawah Gabriel dan Berio. Setelah itu, rombongan langsungkan perjalanan. Akan tetapi, dua kapal harus terpisah karena adanya badai. Hal ini menyebabkan kapal Berio terlebih dahulu sampai ke Portugis tanggal 10 Juli. Sedangkan kapal Vasco de Gama harus terlebih dulu berlabuh di Pulau Tereseira. Saat di Pulau Tereseira, adik Vasco de Gama yang bernama Paolo jatuh sakit sampai tidak bisa mengikuti perjalanan. Karena itu, de Gama memerintahkan kapal sawah Gabriel untuk melanjutkan perjalanan ke Portugis tanpa dirinya. Kapal sawah Gabriel dikabarkan sampai ke Lisabon sekitar awal bulan September. Sedangkan de Gama menemani adiknya untuk terakhir kalinya karena Paolo tewas di pulau tersebut. Akhirnya Vasco de Gama sampai di Portugis pada 9 September 1499 di mana ia disambut oleh Raja Manuela I sendiri dan masyarakat Portugis bahkan seorang pahlawan. Atas pencapaiannya, Vasco de Gama diberikan penghargaan sebagai kaun di kota Sines dan gelar Admiral of Seas of Arabia, Persia, India, and all the Orient atas keberhasilannya memimpin armada Portugis mengarungi lautan demi menemukan rute menuju ke India. Pada akhirnya, dari seluruh pembungan ekspresi Vasco de Gama yang awalnya berjumlah 170 orang, saat kembali ke Portugis hanya ada sekitar 50 orang yang berhasil kembali. Sisanya, jadi sejarah karena berbagai alasan, mulai dari lautan dan badai hingga berbagai penyakit yang saat itu belum ada obatnya. Demikianlah kisah singkat dari dua penjelajah besar Eropa yang menjadi pelopor dari banyak ekspresi Eropa lain. Tanpa ekspresi yang dikembin oleh dua orang tersebut yang pergi menjelajahi kegelapan dunia dengan modal keberanian, sejarah dunia mulai bergeser menguntungkan bangsa Eropa. Bagaimana tidak, semangat mempertanyakan dan meragukan berbagai hal tentu membuat bangsa Eropa menjadi lebih kritis dan nantinya menjadi bangsa yang lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Semua ini dimulai dari keberanian dan semangat berpikir kritis yang menjadi dasar dari penelitian, penemuan, dan proses penciptaan berbagai barang-barang baru. Sebagai penutup, Min pengen nanya nih, menurut pendapatmu, seberapa besarkah dampak dari pelayaran bangsa Eropa terhadap sejarah dunia? Apakah menurutmu abad pelayaran atau penggajahan Eropa adalah dampak nyata dari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kesukaran Turki? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!